Intro Selamat pagi pemirsa, pemerintah mau acanakan penggunaan tenaga kerja asing dalam pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di pos pengawasan proyek. Alasannya tidak mau hasil yang kurang bagus untuk gedung dan infrastruktur di IKN karena ketidakmampuan insinyur bangsa sendiri. Padahal negeri ini punya banyak guru besar bidang teknik sipil dengan kemampuan dan kapasitas yang tidak kalah dengan insinyur asing. Mereka tentunya siap untuk mengabdi jika pemerintah serius melibatkan mereka kecuali ada keengganan pemerintah demi kepentingan di luar pembangunan. Pemirsa inilah editorial Media Indonesia untuk edisi hari ini Kamis 15 Juni 2023 dengan tema Wacana Miring Mandor Asing bersama saya Leonat Samosir. Anda semua para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar selamat pagi. Selamat pagi Lil. Mas Kohar asli kan ya? Asli. Bukan asing ya? Iya. Ini menarik sekali bicara soal Mandor Asing tapi sebelum kita bahas itu Mas Kohar dan pemirsa akan bahas itu Mas Kohar dan pemirsa nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 15 Juni 2023 Wacana Miring Mandor Asing Wacana Miring Mandor Asing Bangunan dan infrastruktur monumental yang muncul di seluruh dunia merupakan cerminan dari kemajuan peradaban sebuah bangsa dan negara yang menciptakannya. Monumen yang jadi penanda peradaban sebuah bangsa itu telah memiliki kapasitas untuk menciptakan kemekahan yang diakui dunia. Sangat mengherankan ketika pemerintah mewacanakan penggunaan tenaga kerja asing dalam pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di pos pengawasan proyek. Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Maritim Luhut Binsar Panjaitan yang mendengungkannya ke publik. Alasannya Luhut tidak mau gedung dan infrastruktur di IKN hasilnya miring-miring karena ketidakmampuan insinyur bangsa sendiri. Secara implisit, Luhut menyebut bahwa bangsa ini belum mampu memastikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan fasilitas IKN yang baik dan layak sesuai perencanaan. Wacana yang dilempar Luhut menunjukkan pemerintah seakan tidak percaya dengan kemampuan warganya sendiri. Apalagi ini merupakan pembangunan IKN Nusantara, Ibu Kota Baru Negara yang menurut Presiden Joko Widodo cerminan dari awal peradaban baru Indonesia. Seluruh program pembangunan di IKN sudah semestinya mencerminkan peradaban Indonesia maju termasuk dengan sumber daya manusia yang membangunnya. Apalagi ini IKN yang juga menjadi cermin kekuatan bangsa khususnya kemampuan keahlian dalam pembangunan. Akan lebih baik pemerintah mempekerjakan gabungan antara pakar dari dalam negeri dan asing sebagai pengawas dalam proyek IKN. Posisi utama tetap dipegang oleh orang Indonesia. Para pekerja asing hanya sebagai konsultan, sedangkan para pengawasnya dari Indonesia. Negeri ini memiliki banyak guru besar bidang teknik sipil di kampus-kampus ternama yang kemampuan dan kapasitasnya tidak kalah dengan insinyur asing. Tak sedikit para begawan ini lulusan dari kampus-kampus ternama di dunia. Jumlahnya puluhan, bahkan mungkin ratusan. Mereka tentunya siap mengabdi jika pemerintah serius untuk melibatkan mereka dalam pembangunan IKN Nusantara. Panggil mereka untuk mengabdi, kecuali ada keengganan pemerintah sendiri demi kepentingan di luar pembangunan. Selain itu, soal keamanan dan rahasia negara, IKN membutuhkan faktor keamanan. Tentu tidak tepat menggunakan pengawas asing yang akan memicu kerentanan. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan matang oleh pemerintah sebelum memutuskan penggunaan mandor asing. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menegaskan bahwa wacana yang dilontarkan Luhut akan dipertimbangkan matang. Sekali lagi, jika visi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan IKN sebagai simbol peradaban maju Indonesia, singkirkanlah wacana miring untuk menggunakan mandor asing. Simbol peradaban mestinya dibangun dengan tangan anak bangsa sendiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasannya. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Dan sebelum kita berdiskusi, Mas Kohar, kita mau bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung dari saluran telepon dengan pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah. Pak Trubus, selamat pagi. Ya, Pak Trubus, ini memang masih wacana kata Pak Basuki ya, Menteri PU. Belum jadi kenyataan bahwa ada rencana untuk menggunakan mandor asing dalam pembangunan IKN. Kalau kata Menteri Luhut, supaya tidak miring-miring hasilnya. Pertanyaannya, Pak Trubus, ini sebetulnya memang benar-benar untuk mengejar kualitas kalau memang anak bangsa itu belum bisa begitu lurus hasil pembangunannya. Atau memang ini adalah bentuk ketidakpercayaan kepada kemampuan anak bangsa? Kalau Anda lihat seperti apa, Pak Trubus? Ya, kalau saya sih justru melihat bahwa ini pemerintah seperti tidak percaya, tidak percaya kepada tenaga kerja Indonesia sendiri. Ya, seolah-olah bahwa tenaga Indonesia itu tidak profesional, tidak punya kapasitas, dan outputnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini kan cara pandang yang tiru menurut saya, di mana kemudian melihat tenaga kerja Indonesia masih seperti era-era kolonial gitu. Jadi pemikiran-pemikiran ini harus ditempatkan pada di mana kemudian tenaga asing ini apalagi sekelas mandor. Harusnya sekelas mandor itu semuanya harus orang Indonesia. Kalau orang asing itu hanya untuk tenaga profesional. Bidang IT misalnya, atau bidang-bidang persentu yang memang kita tidak ada. Tapi kan sekarang ini dengan dunia selama global, tingkat pendidikan Indonesia sudah jauh melampaui apa-apa tahun yang lalu. Harusnya sudah bisa semuanya dibangun oleh anak bangsa sendiri. Pak Trubus, ini konon katanya karena memang kalau dibangunan atau infrastruktur, katanya ya Pak ini, orang Indonesia itu kurang bisa diandalkan. Kalau ambil contoh misalnya pembangunan MRT saja Pak, itu kan betul sih karena kerjasama dengan Jepang, tapi bahkan sampai mandornya pun katanya waktu itu adalah harus orang Jepang. Karena orang Indonesia tidak punya disiplin yang bagus untuk memastikan keamanan pada saat menggali lubang untuk terowongan jalur MRT. Lalu kalau kita lihat kereta cepat Jakarta-Bandung, itu kan kalau tidak salah bahkan sampai tenaga kerjanya juga orang dari Tiongkok. Ini apakah memang orang Indonesia itu masih belum bisa dipercaya Pak? Kalau dikatakan oleh Pak Luhut kan ya jangan munafik begitu. Bagaimana Pak Trubus? Iya, menurut saya ini kan pemikiran understatement terhadap tenaga kerja kita sendiri, itu seolah-olah dikembangkan menjadi pembenaran gitu. Bahwa apa yang sudah berjadi ini itu kan semata-mata sebenarnya bentuk kerjasama kan, kerjasama, kolaborasi lah. Kita kan sebenarnya berharap mereka bule-bule itu atau orang-orang asing lah, kira-kira orang asing itu ada transfer of knowledge. Tapi yang terjadi kan tidak, apalagi kan cuma tingkat mandor kan gitu. Tapi kalau kemudian diasumsikan apa mereka tidak bisa kerja disiplin, atau biar tidak bisa menempatkan konstruksi yang secara tegak lurus lah, kira-kira segitu, ya saya rasa itu terlalu berlebihan. Artinya justru pada saat ini pemerintah harusnya mendesak kepada pihak-pihak asing, itu untuk ini transfer pengetahuan itu, disitulah kemudian peran dari kerjasama itu ada nilai positif di jangka panjang gitu. Jadi tidak semata-mata konteksnya hanya untuk proyek itu sendiri, tapi bagaimana kemudian membangun tingkat kepercayaan dan Indonesia bisa kompetitif di tingkat dunia kan gitu. Orang-orang Indonesia juga banyak kok yang dipakai di negeri yang secara lain, yang mereka punya kepercayaan, punya apa hasil yang bagus gitu. Pak Terubus, ini pertanyaan terakhir saya Pak. Ada yang mengatakan sebetulnya yang dilakukan Pak Luhut itu bukan sungguh-sungguh dia maksudkan. Sebetulnya tujuannya memunculkan wacana mandor asing ini, hanya untuk menarik perhatian kita semua, bangsa Indonesia, kepada IKN. Dan nanti ketika semua orang sudah mengatakan, mayoritas bilang, oh jangan pakai mandor asing, nanti akan dipakai tenaga kerja lokal, tapi perhatian bangsa ini sudah kembali lagi ke IKN. Kalau ada yang mengatakan seperti itu bagaimana Pak Terubus? Iya, itu merupakan bentuk ini ya, inkonsistensi saya menurut saya ya. Karena juga akan membingungkan publik kalau caranya seperti itu. Karena malah harusnya kita berpikir bahwa semua harus dipercayaan, dipercayakan kepada anak bangsa sendiri. Nah, persoalannya kemudian kalau kita hanya untuk menarik, memang Presiden waktu juga di Singapura, bagaimana orang Singapura misalnya secara candaan, tinggal di IKN. Atau orang yang untuk menarik investasi itu kan menunjukkan pemerintah yang galau. Masa anggota, galau, galau, dan bapak seperti apa. Bingung mengacapi masa depan IKN itu seperti apa. Apalagi kan Residen ini tinggal 1 tahun, katakanlah seperti itu. Ya, kita harapkan memang tujuannya adalah baik, tapi juga yang penting caranya ya, tujuan baik kalau caranya kurang baik, mungkin hasilnya tidak baik juga. Begitu ya Pak Terubus ya? Iya. Baik. Kita ikuti. Oke, kita ikuti nanti perkembangannya seperti apa untuk saat ini. Terima kasih pengamat kebijakan publik Terubus Rahadiansah sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Terubus. Mas Kohar, ada yang mengatakan terakhir yang saya tanyakan itu Mas. Ya. Bahwa sebetulnya keramaian ini, heboh ini, sengaja diciptakan, supaya kemudian Mas Kohar, saya, dan semua anak bangsa memperhatikan lagi IKN. Bagaimana Mas? Kalau memang itu strateginya, maka justru masyarakat akan semakin jauh atensinya, akan semakin jauh respectnya terhadap pembangunan IKN. Masyarakat akan semakin mengatakan bahwa, oh berarti IKN bukan prioritas saat ini. Itu yang justru akan menimbulkan keguncangan, yang nantinya akhirnya pemerintah sendiri yang akan bingung. Kenapa? Karena tidak kunjung mendapatkan investor, kan? Karena ini persoalan yang sangat sensitif. Ini persoalan yang bagi para investor, ini juga bisa menjadi tanda tanya. Kok persoalan IKN terus dibicarakan dalam konteks negatif? Nah, dibicarakan itu belum tentu bagus. Publisitas itu harus lihat efeknya ya? Publisitas harus lihat efeknya. Tune-nya seperti apa? Apakah dia positif atau negatif? Kalau dia tune-nya negatif, maka dia bisa menjadi backfire. Pukulan balik bagi yang melontarkan ide, gitu. Jadi, ada dua pertanyaan akhirnya sekarang, kan? Pertanyaan pertama adalah bahwa, apakah investor sudah ada? Kalau investor belum ada, lalu bagaimana nanti anggaran dari APBN harus terus-menerus dikeluarkan, digelontorkan puluhan triliun itu, 62 triliun lebih hingga sampai tahun 2024 itu, nasibnya akan seperti apa? Kalau tidak ada investor pendamping. Sementara, yang saat ini selalu digembar-guburkan adalah letter of intent, yang jumlahnya 280 sekian. Yang belum mengikat ya? Tapi itu kan belum mengikat. Itu bisa setiap saat mundur. Kan beberapa investor besar yang sempat di-declare bahwa ini akan memberi investasi di IKN, atau akhirnya mundur juga, kan? Softbank, ya. Softbank mundur, teratur. Kemudian menyatakan bahwa kami hanya akan berinvestasi, tetap berinvestasi di Indonesia, tetapi tidak spesifik menyebut IKN. Kan itu kan namanya akhirnya judulnya mundur. Ini pertanyaannya Mas Kohar, kalau memang akhirnya ya, ternyata misalnya, diputuskan bahwa mandornya asing. Dengan harapan bahwa memang kualitas kerjanya, hasilnya, disiplinnya, lalu ada transfer teknologi, pengetahuan, sistem kerjanya, benar-benar terjadi. Itu kan baik-baik saja Mas. Persoalannya adalah ini level ya. Level. Kalau transfer of knowledge, pengetahuan teknologi yang sangat rumit, misalnya tadi kalau membelah terowongan dan seterusnya. Untuk MRTO gitu ya. Ya, meskipun di Indonesia juga sudah ada ahlinya. Tetapi paling tidak ada teknologi yang ditransfer. Ada ilmu yang berpindah ya? Ada ilmu yang dikembangkan. Kalau memang betul itu terjadi. Tetapi kalau level mandor, level pengawasan, itu apa? Nah, selain dengan mengatakan bahwa ini adalah upaya saja, kalah-kalan supaya ya orang terbetot perhatiannya. Tetapi ketika itu dibumbui dengan ketika kritik tajam muncul, lalu dikatakan munafik, kita jangan munafik. Maka orang akan semakin mengatakan, loh ini kok anti kritik. Orang mengkritik pembangunan IKN itu bukan berarti semata-mata karena mereka menolak mentah-mentah tanpa argumentasi. Tetapi ada loh yang setuju, yang mengatakan bahwa ini perlu dievaluasi, barangkali prioritasnya perlu diperpanjang, waktunya perlu diperpanjang, dan strateginya harus lebih diperbaiki. Ada yang seperti itu. Baik, kita akan jeda dahulu dan kita akan lanjutkan, Mas Kohar, selepas headline news pukul 7, kami bisa datang bersama kami, editorial media Indonesia, segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bagian. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di editorial media Indonesia dan sekarang waktunya kita, Mas Kohar, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manokwari, Papua Barat. Ada Pak Max. Pak Max, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Pak Max. Bagaimana, Pak, pendapatannya, Pak? Selamat pagi, Bung Kohar. Ada rencana menggunakan mandor asing nih. Silahkan, Pak. Ya, ini baru wacana. Tetapi apabila wacana ini sampai terwujud, itu artinya kita meremehkan kemampuan bangsa sendiri. Ya kan? Sejak awal Indonesia ini berdiri, sampai dengan tahun 50-an, Indonesia menyumbangkan tenaga-tenaga guru untuk mengajar orang Malaysia. Ya. 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 B.J. Habibu yang terkenal. Ya, gambaran-gambaran ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia Indonesia sudah cukup dan sudah mampu. Kalaupun wacana mau mengambil teman mandor asing saja. Hanya mandor untuk pengawasan. Ya kan? Ya. Itu dari luar. Itu sama saja dengan kita melangkah mundur. Pemerintah tidak bisa meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia sehingga dimunculkan wacana ini. Kecelangan ada di pemerintah. Ya. Dengan demikian, atas nama, masyarakat bekerja Indonesia, tolong wacana ini jangan sampai terwujud. Karena kita meremehkan bangsa sendiri. Jokowi Dodo sudah berjuang mati-matian untuk peningkatan infrastruktur, tetapi mungkin saja masih lupa peningkatan sumber daya manusia Indonesia. Ini menjadi perhatian untuk Jokowi Dodo maupun presiden-presiden kita ke depan. Sehingga ketika kita bersaing di dunia internasional, kita mampu. Banyak kita sudah mampu bersaing di dunia internasional. Oke. Hanya bidang-bidang tertentu. Kita punya institusi-institusi tenaga-tenaga konstruksi itu banyak. Baik. Punya kemampuan. Ya toh. Jadi mohon jangan sampai ini terwujud bongkohar. Saya kurang sependapat. Bersakalipun ini waru wacana. Saya tahu ini menteri siapa yang punya otak ini untuk memunculkan wacana ini. Dan itu tolong dihilangkan dari otak kita. Jangan meremehkan kemampuan bangsa sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Max di Monokoari, Papua Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Max ada Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion selamat pagi. Selamat pagi Pak Bion. Silahkan Pak pendapat Anda, Pak singkat padat. Baik. Terima kasih. Pak Bion, Mas Bion. Jadi ini bentuk penjajahan kapitalis neolik yang dibangun oleh Mat Luhut. Ketika ini menjadi egois dan munafik bagi negara. Konsep integritas nasional kita bahwa Indonesia mampu berdikari di bidang ekonomi. Sang transformator bangsa sudah menunjukkan tentang negeri kita ini adalah mampu menjadi raja negeri. Saya tidak sependapat dengan Mas Luhut. Ketika kita dikatakan menjastifikasi sebagai orang munafik dan egois. Apakah ini tidak ada usur KKN di dalamnya? Sehingga anak negeri kita yang kerdas punya konsep brilian. Jadi wacana Pak Jokowi yang mengatakan bahwa menjadi raksasa di ASEAN itu sangat terbalik konsep itu. Wujudkan di Republik kita menjadi raksasa di negeri kita baru kita wujudkan kepada negeri orang. Itu satu. Lalu yang kedua, segera Hercules mandor KPK untuk turun ke pembangunan internasional ini, yaitu IKN. Karena saya mengendus ada unsur di sini terjadinya, saya tidak mencari pretension of nation. KPK segera turun untuk dilakukan pengecekan terhadap adanya yang di pelanggaran hukum. Lalu yang ketiga, sebetulnya Pak Leo, DPR terutama sebagai lembaga pengawasan, kontrol, jangan diem dong hal ini. Tidak dienduskan S-Metro baru ngomong. 100 juta loh gajinya Mas Leo. Rugi bagi membayar pajak kepada negara-negara DPR ini. Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Negara Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bion ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Mas Abdul Kohar. Salam sehat selalu. Salam sehat Pak. Silahkan Pak John. Ini wacana miring mandor asing di pembangunan IKA ini. Ini kalau saya ini, ini apa nih, bukan miring lagi nih. Ini wacana sesat. Kenapa saya bilang wacana sesat? Sadar nggak nih? Saya tantang nih Pak Luhut ini. Nasional nggak Pak Luhut ini. Ini begini. Kita, ya harus sekali mundurnya kalau ini terjadi wacana miring ini. Ini harus dilawan dan ditantang nih. Kita dah 78 tahun, 2 bulan lagi 78 tahun kita merdeka, Bung Leo, Mas Kuat. Saya ingat. Dengan apa ini saya ingat. Di kampung saya, di Krok 9. Saya jumpa sama insinyurnya. Orang preaman insinyurnya, 2 orang itu. Saya jumpa bupatinya. Nih, siapa yang bangun saya bilang? Orang Jepang Pak? Nggak. Cuma kita konsultasi sama orang Jepang kemarin dengan kawan. Itu murni. Anak bangsa yang mengatakan. Tengoklah Krok 9 itu. Ini IKN. Ini kalau saya nilai ini, Bung Leo. Ini kayaknya udah ada ini. Pengelian isu. Ini gagal ini saya tengok. Jadi ini telah betul ini. Ini harus ditantang ini. Dan lebih ingat. IKN. Ada istana di situ. Paham nggak dia itu? Keratian negara kita. Bagaimana ini? Bisa rusak ini kalau begini ini. Pak Jan, kalau kemudian alasannya adalah supaya hasilnya bagus. Ini kalau saya baca di pemberitaan. hasilnya itu adalah istana ya. Istananya benar-benar bagus. Bukan hanya terbangun. Tapi miring-miring. Kan itu tidak ada salahnya juga, Pak. Kalau kita memanfaatkan tenaga kerja asing sebagai mandornya. Kalau benar-benar hasilnya bagus. Kalau menurut Pak Jan, seperti apa? Tidak juga. Tidak juga. Dia gini. Coba lah minta data di Bandung itu. Berapa banyak ada mencetak apa. Berapa banyak di insinyur dikirim ke luar negeri. Membangun di negara orang. Seperti di Malaysia. Dan ini lagi infrastruktur yang banyak rahasia. Ingat. Tapi kalau masang-masang kabel, masang apa mungkin. Tapi ini sudah salah besar ini, Pak. Kalau secara nasional. Jadi betul, saya tidak bingung juga. Ini betul, ini presiden kita insinyur ini. Oke. Ini masih wacana. Jadi tidak boleh ini terjadi ini. Kita ikuti nanti. Dan tidak boleh ini terjadi. Baik. Terima kasih, Pak Jan, di Batam, Kepulauan Riau. Untuk pendapatan Anda, Pak. Selamat pagi. Pemirsa, semuanya mengatakan jangan sampai terjadi. Ya. Tapi ada satu lagi bagian dari pemberitaan. Ini kembali lagi saya mengutip pemberitaan. Yang menduga jangan-jangan rencana penggunaan mandor asing ini. Karena itu adalah bagian dari kerjasama dengan investor asing. Sangat mungkin. Ini justru kian menunjukkan bahwa proyek IKN ini terlalu dipaksakan harus selesai 2024. Setidak-tidaknya jejaknya sudah mulai kelihatan di 2024. Bisa upacara kenegaraan, benderaan 17 Agustus. Sehingga istana sudah berdiri, kompleks menteri sudah berdiri, ASN sudah berdiri. Jadi apapun caranya, nah kalau seperti ini kan bahaya. Apapun caranya termasuk ketika misalnya konsesi hak guna yang 80 tahun bisa menjadi 180 tahun, 160 tahun lebih. Tanah di IKN itu ya? Tanah di IKN ini kan melebihi VOC ini, melebihi Belanda, penjajahan Belanda. Bisa sampai seperti itu. Lalu beberapa insentif-insentif yang diobral. Tapi buktinya masih sepi peminat kan? Masih sepi peminat dalam pengertian peminat yang real ya. Ini semakin menunjukkan kalau sampai cara, sampai mandor asing pun dipakai. Sampai rencana menggunakan mandor asing. Menggunakan mandor asing dipakai. Maka ya ini akan mengikuti jejak proyek-proyek yang sudah ada sebelumnya. Seperti kereta cepat Jakarta-Bandung. Yang di situ tenaga, bahkan ada tenaga di level di bawah pengawas, di bawah mandor. Yang diimpor juga dari Tiongkok. Nah ini kan sebuah tragedi buat anak bangsa ini. Kalau sampai itu betul-betul direalisasikan. Nah itu akan semakin menunjukkan bahwa IKN ini kemudian menjadi bahan pertanyaan banyak orang. Kenapa untuk membangun itu harus sampai dipaksakan, harus segera dan harus selesai. Kalau memang investor white NC, ya kita juga white NC. Kita lihat apa prioritas yang ada saat ini. Saya lebih setuju apabila kita memprioritaskan pada persoalan ketimpangan yang luar biasa. Pasca pandemi. Setelah pandemi ini kan terjadi ketimpangan yang luar biasa. Yang bisa dibuktikan dari jumlah tabungan. Tabungan masyarakat itu yang masyarakat yang tabungannya 3 juta ke bawah itu semakin merosot. Sementara mereka yang nabungnya 5 miliar ke atas, itu tambah banyak. Pertumbuhannya 9,6 persen. Itu kan menunjukkan bahwa ada kesenjangan yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin. Dan ini problem yang sangat mendesak. Problem hari ini yang harus diselesaikan hari ini. Nah, kalau kemudian ditambah lagi ketika pekerjaan sudah tidak ada, masyarakat terkena PHK, dirumahkan di mana-mana, kemudian muncul lagi ini pekerja asing untuk level mandor lagi kan. Keberpihakan negara ada di mana ya? Keberpihakan negara bagaimana? Negara apakah negara hadir untuk mengatasi semua ini? Kita harus jidat dahulu, Mas Kohar dan Pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selesai headline news. Eh, selesai tidak berikut ini. Terima kasih, Mas Kihana masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, kalau tadi ada Pemirsa ya Pak Bion yang mempertanyakan, ini kemana DPR? Atau kemana pengawas-pengawas pemerintahan kalau kemudian mandor asing ini benar-benar dipekerjakan? Apakah yang kita sampaikan juga, kita bicarakan ini, Mas? Akan bisa juga didengarkan oleh pemerintah untuk tidak menggunakan mandor asing? Percayalah kepada mandor Indonesia atau jangan-jangan yang kita bicarakan ini semacam angin lalu saja? Ya, ini semakin menunjukkan bahwa demokrasi kita sedang sakit kalau seperti itu kenyataannya. Kenapa? Karena suara yang berbeda tidak didengar, suara berbeda tidak dianggap angin lalu, ketika hasil survei mengatakan 70% responden itu puas dengan pemerintahan saat ini, artinya yang 30% tidak usah dianggap, atau siapapun yang tidak puas tidak usah dianggap, padahal di dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara itu harus hadir melindungi segenap anak bangsa. Semuanya ya? Semuanya segenap tumpah darah, artinya berarti persoalan mereka harus didengar, no left behind, tidak boleh ada yang tertinggal di dalam proses apapun, apalagi ini proses pembangunan. Nah, sudahlah peristiwa ketika order baru, ketika ada sejumlah rakyat kecil yang digusur secara paksa, itu terjadi pada masa lampau. Jangan diulang ke masa kini dengan model-model pemarjinalan yang berbeda. Pemarjinalan yang lebih canggih, ya mengelalui tenaga asing. Ketika ada orang mengkritisi ini dianggap sebagai, ah munafika munaf. Ini kan berarti tanda-tanda antikritik. Kalau sebuah rezim itu tidak mau mendengar, kalau sebuah rezim itu antikritik dan tidak memberikan ruang bagi hal yang berbeda, alternatif-alternatif, bahkan kalau perlu yang berbeda dijegal, maka di situ demokrasi berada dalam bahaya. Terkait dengan rencana mandor asing ini, Mas Sekar, ada teman saya yang mempertanyakan begini, Leo, kalian saja itu yang mempertanyakan, toh itu tenaga kerja lokal, maksudnya insinyur-insinyur, ahli-ahli teknik sipil di Indonesia, tidak ada yang bersuara tuh, tidak ada yang memprotes. Berarti kan mereka tidak apa-apa dengan itu. Nah, ini jangan-jangan kemudian semua terkena pikiran miring. Pikiran begini. Orang kalau sudah pikirannya miring, gedung yang tegak pun akan dianggap miring. Karena melihatnya miring. Sama kayak orang menggunakan kacamata hitam, dia mengatakan kok hari ini gelap. Semuanya gelap. Semuanya gelap, padahal di luar terang-benderang. Nah, hal-hal semacam ini berarti bukan hal yang bisa dibenarkan. Apa kata orang karena tidak ada yang bereaksi bukan berarti benar. Itu justru kita harus mempertanyakan kondisi seperti itu. Mengapa ini bisa terjadi? Jangan-jangan takut bersuara juga? Betul. Jangan-jangan mereka takut bersuara atau apatis. Apatisme itu bahaya. Itu sama dengan kayak kita menghadapi inflasi rendah, bahkan deflasi. Itu belum tentu bagus loh. Jangan-jangan memang tidak ada daya beli. Tidak ada uang. Tidak ada uang untuk membeli, sehingga tidak ada inflasi. Jadi inflasi yang rendah kan bukan selalu bagus. Nah, itu yang terjadi juga di dalam politik. Boleh jadi ini masyarakat apatis. Atau boleh jadi juga sudah sampai pada ketakutan. Kalau sampai publik, masyarakat, rakyat itu takut menyuarakan hal yang berbeda. Karena takut entah apapun. Akan ada tindakan sesuatu ya? Betul. Takut dikriminalisasi misalnya. Takut dicari-cari kasusnya. Maka disitulah demokrasi itu sedang berada di curang menuju ke hancuran. Menuju kematian. Dan itu berbahaya sekali bukan hanya bagi nasib politik dalam negeri. Tetapi juga ekonomi, kemajuan. Jadi ketika IKN itu hanya dipandang sebagai proyek pembangunan semata. Dan harus jadi dengan perencanaan yang tiba-tiba. Maka ya pada saat itu kita sedang menggali kubur untuk sebuah kegagalan, sebuah proyek. Kalau tetap menggunakan mandor asing, mas setelah kita bicara, setelah masyarakat banyak mempertanyakan atau memprotes atau menolak. Apa maksudnya? Apa artinya? Artinya berarti memang ini bebal. Sudah tidak mau mendengar lagi dan sudah jelas bahwa ini harus dikoreksi. Harus dikoreksi untuk kebijakan yang lebih baik. Karena apa? Karena masyarakat diperlakukan secara tidak adil. Masyarakat dilecehkan. Masyarakat direndahkan martabatnya. Karena katanya kita ingin menyambut satu abad Indonesia di 2045 dengan keunggulan sumber daya manusia. Tapi kalau dikit-dikit kemudian asing, sampai mandor pun orang asing, maka ya bonus demografi itu semudian kita lecehkan sendiri. Bisa menjadi bom demografi itu mas. Bisa menjadi bom demografi. Meledak sendiri. Karena negara sendiri dalam hal ini adalah Menko Marifes, itu mengatakan seperti itu. Tidak percaya dengan anak bangsa sendiri dan bisa meminggirkan anak bangsa sendiri dan itu berbahaya. Kita harap apa yang kita sampaikan ini benar-benar diperhatikan supaya kemudian negara ini juga menjadi negara yang tetap mengedepankan demokrasi dan hukum ketimbang kekuasaan. Mas Abdul Kala, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Mas. Selamat pagi, Lio. Bisa banyak faktor yang harus dipertimbangkan matang oleh pemerintah sebelum memutuskan menggunakan mandor asing. Kalau visi Presiden Jokowi untuk menjadikan IKN sebagai simbol peradaban maju Indonesia, maka singkirkan wacana miring untuk menggunakan mandor asing. Simbol peradaban yang mestinya dibangun dengan tangan anak bangsa sendiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, harusnya kita terima bersama-sama sebagai kebanggaan bangsa kita. Selamat pagi, sampai jumpa.